Kendala mengkomunikasikan dengan orang tua inilah salah satu kesalahan terbesar sejak ta'aruf. Kesalahan terbesar adalah kita itu nekat berproses sebelum datang rido. Selalu saya katakan proses ta'aruf itu bukan sekedar mengenali tapi mencari berkah. Dan berkah itu bermula dari kesiapan dan keredonan orang tua. Jadi kalau mau sejak awal itu bilang pah, mah aku mau mencari, menikah, mau proses gini. Orang tua minimal mengizinkan. Apalagi bagi anak wanita secinta-cintanya dia dengan calon ikhwan yang akan melamarnya. Nggak bakalan nikah kalau bapaknya nggak setuju. Mau seribu ustadz yang hafal Quran 35 just, ya nggak bakalan ada juga. Nggak bakalan bisa nikah. Mau dinikahin nggak bisa, orang bapaknya nggak bisa. Walaupun ikhwan ini mencoba, makanya pahami dulu. Sejak awal itu kita mempersiapkan bagaimana orang tua kita minimal. Orang tua kita dilibatkan dalam ta'aruf ini sejak awal. Secara, pertama gini. Secara fisik apa sih yang orang tua butuhkan? Ada yang orang tua itu harga mati, ada yang nggak contoh gini. Misalnya agama, kan harga mati. Pokoknya harus di muslim. Oke, berarti kita cari gitu. Yang kedua, mungkin suku. Ada sebagian yang suku itu kekeh. Mau nya sama suku ini? Beda dengan yang lain. Kalau yang lain kan silahkan suku apa aja. Asal jangan suku cadang dan bermotor. Kalau itu spare part. Apa aja boleh. Tapi ada yang kekeh. Maka kita jangan main-main di wilayah yang orang tua sudah harga matikan itu. Kalau nggak, nggak enak loh. Kita jatuh cinta sama orang, nggak diri orang tua itu nggak enak. Demi Allah deh. Jatuh cinta sama orang yang nggak dapet restoran itu nggak enak. Walaupun mungkin ada peluang sah, dimana laki-laki itu kan nggak butuh. Nggak butuh, misalnya wali. Tapi nikah. Tapi pernikahan yang hanya mengandalkan cinta tanpa berkah. Rentan gonjang-ganjing. Dan ini bukan apa-apa. Saya banyak nanganin kasus gini. Makanya berapa kali ada gonjang-ganjing suami istri. Akhirnya saya telusuri dari mana. Salah satunya, ibu yang nggak rio kok. Makanya sejak awal waktu saya nikah. Saya sejak awal minta ibu saya. Ibu saya yang penting rio. Kalau ibu saya rio itu, yaudahlah. Mau nggak mau. Yang kedua, ketika kita misalnya sudah merasa mantap, yakin visi-misinya oke. Yang paling penting adalah yang paling bekerja meyakinkan itu pihak laki-laki. Ahwat, jaga kemuliaanmu, kehormatan dirimu. Nggak usah terlalu agresif. Karena kemuliaannya justru ditentukan dengan yang namanya menjadikan lelaki itu sebelum nikah sebagai koam. Udah dilatih. Misalnya apa, ada hambatan di bapak kita sebagai wali. Maka bilang sama dia, Mas, aku udah yakin sama kamu. Karena itu engkau yang akan menjalankan peran itu. Kamu yang ngomong sama bapak. Kamu yang mau meyakinkan bapak. Jadi jangan si ahwatnya yang dia selalu yang apa-apa menjadi yang pertama. Dia yang melobby bapaknya, si lelakinya nyantai aja. Enggak. Tugas perempuan itu sebenarnya sangat nyantai. Dia merasa punya keinginan, Ikhwana keinginan, maka Ikhwana aja berjuang. Tugas mbak-mbak disini berdoa yang sungguh-sungguh. Memotivasi dia. Jadi jangan kitanya sejak awal sudah merusak. Karena konsep dasar rumah tangga itu adalah sejak awal itu ada cara Allah mengangkat atau menampakkan karakter kelaki-lakian itu justru sebelum nikah. Kebayang gak kalau sebelum nikah udah ngerepotin. Si laki-laki ngandelin banget. Nanti kalau udah nikah banyak stresnya. Apa-apa kita genteng boncor istri ya mbak. Kamu aja neng-neng. Kamu dulu atlet panjat tebingan, kamu bisa. Kamu bisa. Kalaupun jatuh ya paling meninggal. Ya Allah jatuh paling meninggal. Kan ya kayak gini nih. Gak punya jiwa koam. Makanya udah. Laki-laki itu. Sudah kalau udah kayak gitu dimotivasi. Kalau dia gak berjuang ya sudah. Mau dipaksakan diterima resikonya. Terima resikonya. Tapi kalau kita ingin dapetin yang mantap ya sudah. Kita berjuang. Waalaikumsalam. Uuuuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhu